Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Hoag Hukum Hoag ini berlaku pada benda-benda yang elastis seperti pegas contohnya Apa itu benda elastis? Benda elastis adalah benda yang kita tarik dorong dia akan kembali ke posisi seimbangnya Hoag atau Robert Hoag itu adalah seorang ahli fisika dan matematik yang lahir di Inggris pada Juli tahun 1635 ada pun bunyi hukum Hoag itu adalah pada benda yang elastis, besar gayanya atau besar gaya F-nya sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut Nah, untuk lebih jelasnya untuk memahami tentang hukum Hoag ini kita akan lihat simulasi berikut Oke, disini ada 3 buah pegas coba kita perhatikan jika saya meletakkan pegas sebuah beban beban seberat 50 gram ya, 50 gram dia akan mengalami panjang sekian ya oke kita coba hitung ini kurang lebih panjangnya adalah 0,5 ya panjangnya 5 malah panjang sebesar 5 kita lihat skalanya 1, 2, 3, 4, 5 disini nah, jika kita gantungkan beban sebesar 10 gram ya kita akan hitung disini 5 tadi kalau disini pertambahan panjangnya adalah 10 oke ya disini gayanya adalah disini gaya gayanya ini gaya yang pertama yaitu 50 gram atau 0,05 kilogram berarti gayanya itu sebesar kalau kita menggunakan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat berarti F1 ini adalah adalah 0,5 newton oke kemudian jika 100 gram jika 100 gram berarti 0,1 kilogram dikali dengan 10 gravitasinya meter per sekon kuadrat jadi sama dengan 1 newton ya disini kita hapus dulu oke berarti disini F nya adalah 0,5 newton disini 1 newton nah kira-kira kalau 250 gram berapa kita coba pasang sorry coba kita tarik disini kira-kira berapa ya kita kalau 0,5 dia 50 gram dia 0,5 newton kalau 100 gram 1 newton disini panjangnya disini 5 disini 10 kita bisa memprediksi bahwa 250 gram atau 2,5 2,5 newton itu dia akan jaraknya adalah sekitar 25 ya 25 oke nah disini kita hapus dulu 25 ya oke jadi kalau 15 berapa ya jadi kita tes disini jika gayanya 0,5 newton dia pertambahan panjangnya sekitar 5 kalau 0,1 newton eh sorry jika ulangi ya jika F nya itu 0,5 newton dia pertambahan panjangnya 5 jika F2 nya itu 1 newton itu 10 jika F3 ini 2,5 newton dia adalah pertambahan panjangnya adalah 2,5 eh 25 jadi kalau disini ada gayanya 1,5 kita bisa memprediksi bahwa jaraknya itu sekitar 15 kalau 2 newton ini jaraknya adalah 20 ya jadi kita mempunyai sebuah sebuah kita ambil grafik ya kita diambil grafik disini ops grafik x dan y nya dia akan mengalami disini x nya ini y nya dia grafiknya akan seperti ini ya karena sebanding terus ya antara y dan x nya jadi kalau kita fungsi ini kita kenal dengan y sama dengan k x ya dimana k nya adalah coefficient 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 nah ya oke nah demikian pula kalau seperti tadi fungsi disini gaya ya gayanya terhadap perpanjang pertambahan panjangnya oke jaga garisnya seperti ini nah nilai disini f disini adalah berarti k aduh oke disini k kali delta x ini juga coefficient coefficient kalau dalam pegas ini yang kita sebut sebagai konstanta nah oke ya ini ini adalah bicarakan tentang hukum hukum ini jadi kembali lagi ke tadi disini nah berikutnya kita akan mencari tahu mencari tahu hubungan antara gaya dan apa namanya pertambahan panjang benda untuk melihat mana yang lebih kaku dan lebih elastis diantara ketiga pegas ini oke untuk lebih lanjut kita akan lihat di video berikutnya selamat menikmati